Wow, 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 dan wow. Baru-baru ini rilis sebuah film terbaru dari saga fenomenal yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Fast X bercerita mengenai Dom dan para sahabatnya yang sudah dianggap sebagai keluarga hidup secara tenang dan tentram. Akan tetapi ketenangan tersebut tidak berlangsung lama sebab hantu daripada masa lalu Dom datang kembali untuk memporak-porandakan keluarga mereka dan menghancurkan orang-orang yang pernah membantu Dom. Semuanya itu dilakukan karena dendam kesumatnya terhadap Dom. Seperti film-film sebelumnya, Fast X mempunyai premis cerita yang sangat ringan dan mudah dicerna. Dan seperti judulnya Fast X atau Fast Ten, film ini mempunyai pace yang sangat cepat, super cepat, fast, 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 sangat fast. Bagaikan mobil balap yang sedang melaju. Film ini memberikan kita pacuan adrenalin dengan melihat aksinya yang super wow dan memuaskan bagi pecinta film aksi. Kita hanya diberikan nafas sebentar saja kemudian langsung lagi melaju lagi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa film-film daripada Fast Saga ini setiap film barunya pasti akan memberikan aksi-aksi barunya yang makin gila-gilaan daripada film-film sebelumnya. Dan ini terjadi di film ini. Jadi kalian ini akan puas, akan melihat ledakan, akan melihat tabrakan, akan melihat kekacauan yang terjadi. Dari kasnya tidak usah diragukan lagi. Mulai dari kas lamanya sampai kas-kas yang barunya ini benar-benar top mara top, benar-benar fenomenal. Jason Momoa yang dipasang sebagai film di film pertama dari trilogi Fast X ini benar-benar mencuri perhatian dari para penonton bioskop. Jason Momoa memerankan karakter si Dante itu yang dianggap tanda kutip kita lihat gokil tapi di satu sisi kita melihat dia itu begitu menyeramkan, begitu mengancam dan berbahaya. Nah kalau saya pribadi melihat sosok Dante yang diperankan oleh Jason Momoa ini saya teringat dengan karakter The Joker dengan campurannya Simon Ponix di mana perpaduan mereka yang berdua itu seorang villain yang hanya ingin membakar dunia yang mewakili suatu kejeniusan sekaligus sebuah chaos to the max. karakter-karakter yang ada memang super tuper banyak seperti yang kita ketahui namun mereka semua ini mendapatkan spotlight yang cukup adil di mana sang penulis cerita dan sang sutradara bisa membuat sebuah cerita, sebuah alur cerita yang mengalir begitu enak sekali tanpa ada gangguan, tanpa merasa dipaksakan di mana karakter-karakter tersebut itu bisa dimunculkan satu persatu ataupun berkelompok ini ini dengan begitu smooth sehingga kita tidak merasa ini karakter ini harus ada karena dipaksakan ada jadi para penggemar masing-masing karakter ini pasti akan merasa puas overall tiga kata yang mewakili film Fast X ini adalah bigger, faster, and stronger dan Fast X harus wajib kudu mesti ditonton di bioskop agar kalian bisa mengalami atau bisa mendapatkan pengalaman to the max oke saya rasa sekian review dari saya dan jangan lupa untuk subscribe follow dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan review-review kami selanjutnya see you